Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Jumpa kembali dengan channel dari Youtube ini pada kesempatan kali ini Saya tertarik untuk membahas tentang Manager dalam Kerajaan Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika kita misalkan dipercaya untuk Menjaga rumah seseorang yang Dia pergi ke luar negeri atau ke suatu tempat yang jauh Dan dia mempercayakan rumahnya kepada kita Membersihkannya, menggunakan perabotan yang ada di dalamnya Memenfaatkan isi yang ada di dalamnya Pada masa itu kita seperti pemilik Namun kesempatan tidak demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika pemilik itu kembali Lagi setelah pergi burka atau urusan bisnis Dia akan mengambil alih kembali atas kepemilikannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika kita berbicara tentang Manager dalam Kerajaan Allah Kita sesungguhnya bukanlah pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini Firman Tuhan berkata dalam Masmur 24 ayat 1 Tuhan layang punya bumi dan segala isinya Masmur 89 ayat 12 berkata bahwa Punya mula langit dan mula bumi, bumi dan segala isinya Wahyu 4 ayat 12 juga berkata bahwa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sahabat pendidikan Kristen Manager Dalam perspektif Kerajaan Allah adalah bukan pemilik Tetapi sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhannya Allah lah yang memiliki segala sesuatu Dan Allah menetapkan katakan ciptaan ilahinya Yang berbasis pada pengelolaan Allah telah menetapkan kebebasan, tanggung jawab, dan kesempatan kepada kita Ternyata layan dalam Kerajaan Allah adalah tanggung jawab Yang diwenangkan secara ilahi bagi orang percaya Untuk dengan setia mengawasi perlindungan dan perluasan aset Yang telah Allah percayakan kepada mereka untuk diperolah atas namanya Pengelola yaitu kita adalah orang-orang percaya Yang dengan setia mengawasi perlindungan dan perluasan aset Yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua untuk diperolah atas namanya Kita harus menata waktu, talenta, sumber daya Dengan cara yang bertanggung jawab, antusias, ekselen Dan mengarahkan pada pertumbuhan organisasi atau diri kita Bapak Ibu yang dikasih surat Tuhan sahabat pendidikan Kristen Ada tiga hal yang tadi sudah saya sebutkan Bahwa ada waktu, bakat, dan harta Yang harus kita kelola secara bijak dalam Kerajaan Allah Kenapa layanan Kerajaan Allah adalah tanggapan duniawi Tidak terhadap kepemilikan Allah Sebagai mana yang dinyatakan dalam Masyurus 15 dan 16 Langit itu kebenaran Tuhan dan memiliki pelajar diberikan kepada anak manusia Dengan kata lain, Tuhan di atas sana Dan kita yang ada di sini di bawah Yang mengharapkan kita untuk mengatur Segala sesuatu yang ada di bawah sini Sesuai dengan arahan dan instruksi dari yang di atas sana Apakah kita melakukannya atau tidak? Itu terserah kita makin-makin Pertama kita harus mengatur waktu Setiap orang diberikan waktu 24 jam Dalam sehari 7 hari dalam 1 minggu 345 hari dalam 24 Tidak seorang pun tahu bagaimana dan berapa lama Waktu yang Tuhan terletak Tuhan terletak Yang Tuhan Allah telah tetap membagi kita Untuk menjalannya Tuhan membuat banyak janji dalam firman Tapi soal waktu Bukan soal waktu Tak sesuatu pun dari kita Bahkan dijanjikan untuk besok Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah waktu hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Namun lemaknya Tentu sempat ayat 14 Itu sebabnya mengatur waktu Menjadi sangat penting Kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan memanggil kita pulang Apakah kita mudah? Tuhan Tandar manusia tidak relevan dengan jendal Menurut manusia terlalu mudah Tapi bagi Tuhan Tuhan tidak terikat oleh waktu Dan karena begitu Penting bagi kita untuk belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik Ephesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu yukur Jangan seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini jangan Sebab itu janganlah kamu bodohkan Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti kehendak kita Dalam bagian ini Tuhan memberitahu kita dengan jelas Untuk berhati-hati terhadap waktu Kita harus mengatur waktu kita Kita tidak menyanyiakannya Masmur 39 ayat 4 sampai 6 berkata bahwa Ya Tuhan beritahuanlah kepada kami Beritahuanlah kepada aku ajalku dan batasmu Supaya aku mengetahui betapa panahnya Doa Daud seharusnya menjadi doa kita juga Kita harus meminta Tuhan menolong kita Memahami sifat kehidupan yang kita berlalu Ketika al kita berbicara tentang waktu Itu berbicara tentang batas kesempatan Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik Dengan memaksimalkan potensi Yang berkandung di dalamnya Setiap kali kesempatan terbuang sia-sia Waktu akan berlaku Sebagai manajer kerajaan Allah Kita telah dipanggil untuk menggunakan waktu Bukan menggunakan waktu Salah satu cara efektif Bijaksana Muncul dalam episode 5 yaitu Dengan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan Membuat keputusan Mengenai pengelolaan waktu kita Yang akan menghasilkan keuntungan produktif Untuk memajukan agenda kerajaan Allah Waktu dimaksimalkan ketika digunakan Untuk mencapai kehendak Tuhan Seperti yang ditulis oleh Paulus Dalam pencapa warah-warah 20 M4 Kita harus menggunakan waktu Untuk menyelesaikan tujuan ilah Dan pelayanan yang telah ala berikan kepada kita Tetapi aku tidak menggiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja Dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan ini Juga selalu Sepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Impian yang kalian tempatkan di hati anda Tidak akan menjadi kenyataan Kecuali anda memanfaatkan Kesempatan yang dia berikan Pada anda dalam ruang dan waktu Yang kedua adalah mengatur Tentang talenta yang Tuhan percaya Ini adalah keterampilan yang telah dia berikan kepada kita Untuk tujuan-tujuan ini Istilah lain yang sering digunakan Orang Adalah karunia rohani Tuhan tidak pernah memberi anda karunia rohani Hanya agar anda punya Apapun yang telah dia berikan kepada anda Baik keterampilan, kemampuan, bakat Sifat kepribadian Dia menempatkan itu semua Dalam kendali kita Atau anda sekalian Untuk mengantarkan kebaikan yang lebih besar bagi orang lain Dan meluaskan Kemuliaan baginya Atau berus Pasal 4 Ayat 8 Sampai dengan 11 Mendekat kita Untuk menggunakan karunia ilahi Untuk melayani Tuhan dan bersama Dalam segala hal Allah harus dimuliakan melalui Yesus berikut Dengan pengelolaan yang benar Atau talenta Selain waktu Bakat atau talenta Tuhan memang memberikan kepemilikan berupa harta Dalam hidup kita Ini tidak hanya berbicara tentang uang Yang untuk kita kelola Apakah itu rumah, kendaraan, harta, uang anda Tuhan memiliki tujuan untuk sembilan itu Dia izinkan kita Memilikinya dalam hidup kita Dia izinkan dan dia percayakan kepada kita Untuk kita kelola Tujuannya adalah untuk melayani dia Dan membawa kebaikan bagi sesama Untuk meluaskan manifestasi kerajaan Allah di dunia Salah satu cara Untuk kita mengurus barang-barang Seperti yang Tuhan kerendaki adalah Membawanya di bawah kedaulatan Penggunaan apa yang kita miliki Harus tunduk kepada kedaulatan Bahkan memiliki apa yang anda miliki Harus tunduk kepada kedaulatan Seperti yang dikatakan Yesus dalam lukas 14.33 Dia berkata Demikian pula lah tiap-tiap orang diantarakan Yang tidak melepaskan dirinya dari segala dirinya Dia tidak dapat menjadi muridku Ketika keputusan anda ditentukan oleh akumulasi Atau penggunaan barang-barang di atas Apa yang Tuhan inginkan Anda dikuasai oleh hartanya Jika kehilangan barang menyebabkan banyak kesedihan Daripada kehilangan waktu berlangganan Tuhan Anda punya masalah Bukannya kita tidak bisa memiliki sesuatu Kita Tidak bisa diperintah Dan diatur oleh mereka Jika kita memiliki mobil baru dan kemudian pada akhirnya Dengan mobil itu menjauhkan diri kita dari diri Maka tentu saja Tuhan tidak berkenan untuk mengenapi semuanya Dalam mulut kita Tuhan tidak akan memberikan perintah Atau memberikan sesuatu untuk anda melanggar apa yang dia terhadap Harta harus tetap berada di bawah kekuasaan Otoritas dan prioritas Tuhan yang benar Agar dapat dikelola dengan benar Anda dan saya tidak memiliki apa-apa Karena kita adalah pengelola Ya memang kita bisa menggunakannya Tetapi catatan bahwa kita tidak diberikan Allah tidak pernah membagikan kepemilikannya pada kita Namun kita bisa memiliki dalam kita kejadian bahwa Dia mempercayakan semuanya itu untuk kita mengelola Kalau hari ini Apa yang ada pada teman-teman sahabat pendidikan Bahkan waktu, bakat, talenta, dan harta Itu punya Tuhan kemulia Dan Tuhan percayakan itu bagi kita Bagi saudara dan saya Untuk kita telolah Bagi kemuliaan Untuk memperluas kerajaan Dan memanifestasikan kerajaan dalam kehidupan kita Kiranya orang kali ini Dan memberkati kita Terima kasih